Kita ke informasi lain, Pemirsa Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, akhirnya menjawab polemik dibalik pembekakan anggaran bantuan sosial tahun 2014 dari Rp55,8 triliun menjadi Rp91,8 triliun. Namun, Askolani menilai pembekakan dan alokasi dana bansos tersebut tidak menyalih aturan. Menurut Askolani, dana bansos naik tajam karena ada belanja modal dan barang yang karakteristiknya seperti belanja sosial. Antara lain, alokasi penerima bantuan program BPJS senilai Rp19,9 triliun yang sebelumnya masuk kategori belanja barang. Namun, Askolani menegaskan perubahan alokasi anggaran tersebut tidak mengubah pagu total dan pagu anggaran masing-masing kementerian. Selain itu, tidak menyalih aturan karena sudah dibahas bersama DPR dengan kementerian dan lembaga terkait dan akan diaudit oleh BPK. Meski demikian, kenekaan alokasi anggaran bansos menyebabkan pagu belanja modal tahun 2014 turun dari Rp205,8 triliun menjadi Rp184 triliun. Kan semua belanja itu kan dia akan sejalan dengan RKP. Sebenarnya APBN itu amanatnya adalah mengacu kepada RKP, rencana kerja pemerintah. Yang membuat rencana kerja pemerintah itu adalah pemerintah yang kemudian pada awalnya juga didiskusikan dengan DPR. Nah, setelah itu menjadi final, rencana kerja pemerintah itu kemudian diisilah dengan APBN.